Panitia Khusus II atau Pansus II DPRD Kota Palopo menggelar rapat kerja guna membahas rancangan peraturan daerah terkait kepemudaan di Kota Palopo. Kegiatan ini digelar di ruang rapat Komisi II DPRD Kota Palopo pada Senin 12 Juni 2023. Rapat kerja yang dipimpin Ketua Pansus II, Miss Bahudin ini mengundang para anggota pansus, perwakilan pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan terkait kepemudaan. Tujuan dari rapat ini adalah melakukan pembahasan mendalam terkait rancangan peraturan daerah tentang kepemudaan yang akan diimplementasikan di Kota Palopo. Rancangan peraturan daerah ini diharapkan mampu mengatur berbagai aspek penting yang berkaitan dengan kepemudaan di Kota Palopo, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, pembudayaan pemuda, pembinaan potensi kepemudaan, serta pemenuhan hak dan kebutuhan para pemuda. Dalam rapat kerja tersebut, anggota Pansus II secara intensif melakukan diskusi dan membahas setiap pasal yang terdapat dalam perancangan peraturan daerah kepemudaan. Para anggota Pansus II juga mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan saran, guna memperkaya substansi peraturan yang sedang dibahas. Miss Bahudin berharap rancangan peraturan daerah tentang kepemudaan ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengoptimalkan peran dan potensi pemuda di Kota Palopo. Pihaknya berkomitmen untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan peraturan ini, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Rapat kerja ini merupakan langkah awal dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah kepemudaan. Pasca pembahasan Pansus II, rancangan peraturan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kota Palopo untuk dijadikan peraturan daerah yang sah. Dengan adanya peraturan daerah tentang kepemudaan yang jelas dan terstruktur, diharapkan Kota Palopo dapat memberi dukungan yang lebih baik dalam menciptakan generasi muda yang berdaya saing, kreatif, serta memiliki potensi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Hal ini juga merupakan bukti nyata komitmen DPRD Kota Palopo dalam mengutamakan pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan sebagai salah satu prioritas pembangunan di daerah Kota Palopo. Zulfikri mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.